Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel CES VIDEOS Apa kabarnya nih para master? Apa kabarnya? Bahasa daerah Sobat catur apa ya? Buat master Papua Naragero Telo Master Bali Ken Ken Kabare Master Medan Horasbah Master Brebes Kepriwe atau Kepriben Kabare Buat master Bandung Bekasi Cikampek Kumaha Kabarna Dan pokoknya buat dinasti Leningrad Lereng Gunung Kelud Semoga para master selalu dalam keadaan Sehat walafiat ya amin Baiklah pada video kali ini Saya akan membagikan Partai catur Yaitu antara Anderson Adob Versus Lionel Kieritsky Pertandingan ini terjadi Di London Immortal Game Pada tahun 1851 Kita langsung saja ke permainannya Sekarang juga Let's go Anderson memegang bidak putih Dan Kieritsky memegang bidak hitam Anderson Memulai permainan dengan Pion E4 Dibalas dengan Pion E5 Pion E4 Pembukaan Kings Gambit Dan Pembukaan Kings Gambit Dalam permainan Dalam permainan catur Dalam permainan caturnya Termasuk Pembukaan yang Cukup Agresif ya Itu mengandalkan serangan Dengan semi terbuka Pion E makan Pion F4 Kings Gambit Diterima Gajah Ke C4 Dan Kieritsky Langsung Memberikan sok terapi Dengan menteri Ke H4 Skak Anderson Menggeser rajanya Ke F1 Pion B5 Pengorbanan Pion Dan Juga Menyerang Gajah ya Dan ini menjadi Kings Gambit Diterima Bisop Gambit Brian Counter Gambit Pengorbanan Pion Diterima Gajah makan Pion Kuda Ke F6 Kuda ke F3 Menyerang menteri Menteri Ke H6 Pion D3 Kuda ke H5 Ini Kieritsky Berusaha Mempertahankan Pion F4 Kuda ke H4 Menteri ke G5 Menyerang kuda Kuda ke F5 Pion C6 Menyerang gajah Tapi Anderson Membiarkan gajahnya Dan memilih Pion G Ke G4 Menyerang kuda Dua kali Kuda mundur Ke F6 Benteng ke G1 Masih membiarkan gajahnya ya Oke Pengorbanan gajah Diterima Pion makan gajah Pion ke H4 Menyerang menteri Menteri Ke G6 Pion H5 Menterinya terus Di uber-uber Menteri Ke G5 Menteri ke F3 Menyerang pion F4 Dua kali Dan juga Dengan ide Ingin Mematikan menteri hitam Kalau kudanya Tidak segera diangkat Dan menteri ke F3 Ini juga Mengancam Benteng Secara tidak langsung Kuda mundur Ke G8 Membuat pelarian Buat menteri Gajah gelap Makan pion F4 Menyerang menteri Menteri ke F6 Kuda ke C3 Gajah Ke C5 Menyerang benteng Dan Kuda Ke D5 Menyerang menteri Terlebih dahulu Menteri makan pion B2 Menyerang benteng Wow Kedua bentengnya Dalam posisi terancam Anderson Tapi Anderson Memilih Gajah Ke D6 Itu mengadu gajah Dan K.Risky Memilih Gajah Makan benteng Pion Ke E5 Kedua bentengnya Diserahkan ya Dan menteri Makan benteng Sekap Raja Ke E2 Kuda Ke A6 Ini dengan ide Mencegah kuda Untuk sekap Benteng ya Namun disini Kita bakalan melihat Serangan yang begitu Mematikan ya Ini Hanya dalam Tiga langkah Bisa sekakmat Coba Sobat catur Temukan Langkah terbaik Untuk putih Bisa mematikan Dalam tiga langkah Apakah sudah menemukannya Ya betul Sekali Langkah terbaiknya Adalah Kuda Makan Pion G7 Sekap Raja Tentunya Hanya bisa Ke D8 Dan Anderson Melakukan Pengorbanan Lagi Dengan Menteri Ke F6 Sekap Satu langkah Paksa Yaitu Harus dimakan Dengan kuda Dan Langkah Selanjutnya Adalah Gajah Ke E7 Sekakmat Baiklah Sobat catur Semuanya Kita sedikit Lagi Analisa Pada langkah Dimana Pada posisi ini Kirisi Menjawab Kuda Ke A6 Dan Analisis Menyarankan Pada posisi ini Gajah Yang ke A6 Dan Jika Gajah Ke A6 Kuda Akan ke C7 Sekap Raja Ke D8 Kuda Kuda Makan Gajah Kalau Kuda Makan Kuda Maka Menteri Akan Makan Benteng Sekap Hanya Bisa Ditutup Dengan Kuda Dan Selanjutnya Sekakmat Dan Jika Hitam Menjawab Dengan Menteri Ke C3 Maka Gajah Yang akan Ke C7 Sekap Dan Dalam serangan Ini Hitam Harus Mengorbankan Menteri Makan Gajah Kuda Makan Menteri Karena Jika Gajah Ini Tidak Dimakan Misalkan Raja Ke C8 Maka Akan Langsung Sekakmat Dengan Kuda Ke D6 Atau Jika Rajanya Lari Ke E8 Maka Kuda Kuda Akan Tetap Ke D6 Sekak Rajanya Bisa Ke F8 Atau Ke E7 Raja Ke E7 Dan Menteri Makan Pion F7 Sekakmat Wow Luar biasa Ini serangannya Itulah Akhir Dari permainan Ini Sebuah catur Semuanya Terima kasih Sudah Menonton Mohon maaf Jika ada Salah-salah Kata Geno Nasumus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh